Intro Penggiat Kesehatan Mimika yaitu Dinas Kesehatan, Persagi, YPKMP, Ikatan Bidan Indonesia, serta penggiat TB, menyambut hari TB 24 Maret 2020 di Mimika, menggelar TB Update yang diikuti bidan, analis, dan perawat sekabupaten Mimika. Dalam seminar tersebut, para peserta diberikan pemahaman TBC dari cara penanganan dan pencegahan TB kepada ibu hamil dan janin, hubungan TBC dan gisi, serta materi pendukung TBC lainnya. Sebelumnya dalam menyambut hari TBC, Panitia juga telah menggelar Lomba Fasilitas Kesehatan Berprestasi dalam bidang TBC, Lomba Foto TBC, dan Lomba lainnya. Dari materi TBC yang disampaikan terkait perjalanan alamiah penyakit TBC dijelaskan, ada kemungkinan seluruh masyarakat Indonesia sudah pernah terpapar bakteri TB dengan perkiraan sepertiga penduduk Indonesia sudah terinfeksi dan separuh tenaga kesehatan sudah terinfeksi bakteri TB yang tersebar melalui lingkungan tempat tinggal dan dalam penanganan tenaga kesehatan tanpa penggunaan masker sebagai pengaman. Namun dari perkiraan tersebut, diperkirakan hanya 1 dari 10 orang terinfeksi TB yang menderita sakit TB. Dari seminar tersebut, diharapkan bagi seluruh tenaga kesehatan, baik para bidang, analis, dan perawat sekabupaten Mimika, dapat memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait penyakit TBC di kabupaten Mimika. Rangkaian kegiatan kita ini adalah untuk memeriahkan hari TBC. Hari TBC ini jatuhnya di tanggal 24 Maret. Kemudian ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang kemarin kita ada seminar untuk persagi, kemudian seminar untuk teman-teman analis, kemudian hari ini kita... Oh, kemarin itu ada seminar juga untuk hidan ya. Nah, kemudian hari ini kita seminat untuk perawat. Itu rangkaiannya. Tetapi ada beberapa kegiatan sebetulnya sebelum hari hanya. Itu kita ada lomba fasilitas kesehatan berprestasi dalam bidang TBC, kemudian ada lomba foto TBC, lomba iklan TV yang kita lakukan, kemudian ada berbagai lomba yang lainnya, misalnya ada pimpinan paskes yang sangat peduli dengan TBC. Itu juga kita lakukan. Jumlah peserta perawat yang sudah terdaftar itu ada 190 orang. Materi hari ini selain update bagaimana situasi TBC, kita ada bagaimana efek TV pada kehamilan, pada anak, pada janin, kemudian ada hubungan antara gizi dengan TBC, kemudian kita ada juga nanti peranan kopi TV dalam penanggulangan TBC. Bagaimana nanti teman-teman perawat ini punya kontribusi untuk penanggulangan TBC di Kabupaten Mimika.